Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News News dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hiryat TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Bimi sampaikan pada kesempatan kali ini Ada interview eksklusif antara Indosir dan juga orang tua Kartika Damayanti hari ini Diransir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake disini memperlihatkan satu buah video di mana disini ada orang tua dari Kartika Damayanti yang diwawancarai oleh Indosir Ada Pak Madi bersama sangi istri di kediamannya dan eksklusif DLC ini disampaikan oleh Hot Issue Dan terlihat di sana ada pengacara dari Kartika Damayanti atau pengacara dari keluarga Kartika Damayanti yang memperlihatkan bentuk rumah dan juga isi rumah dari Kartika Damayanti Ini bertuliskan caption Wow baru kali ini ada orang tua pembuli bangga banget diliput wartawan Siapakah dalang di Bali Eksklusifnya rumah dari Kartika Damayanti yang isinya diperlihatkan ke awal komedia Bukankah kemarin orang tua kade sempat bilang bahwa dirinya enggan diwawancarai oleh wartawan karena kaget dan mempunyai jantungan Serta pernah bilang juga jika dia kaget dan juga grogi Kalau isi rumahnya sampai diliput atau disebarkan oleh wartawan Tapi ini eksklusif banget ya isi rumahnya diperlihatkan secara gamblang nih oleh bapak dan juga istri tercinta dan didampingi oleh kuasa hukumnya Wah mantap sekali Sahabat bisa melihat sendiri bahwa raut muka dari wajah bapak tersebut tidak ada yang namanya jantungan Apalagi deg-degan nih ketika diwawancarai Disini lancar-lancar aja ya Sepertinya wah wah ada apakah ini Semoga deh ya Semuanya berjalan dengan lancar dan semoga Mimin harapkan si pembuli bisa segera tertangkap nih Dan bisa kembali segera ke Indonesia Dan untuk orang tua Kartika Damai Yanti semoga bisa faham ya Apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua Ayu Ting Ting semata-mata hanya ingin memberikan efek jera terhadap Kartika Damai Yanti Yang sudah bertahun-tahun membuli mencaci bahkan menyebarkan berita fitnah ke media sosial Hingga seluruh jagad rakyat tahu bahkan membacanya Dan disini juga bukan hanya Ayu Ting Ting dan juga ibu da tercinta Ayu dan juga anak tercintanya Bilkis yang masih balitar juga sering dibuli bahkan dicaci Dan dihina oleh Kartika Damai Yanti Semoga orang tua Kartika Damai Yanti bisa memahami apa yang sebenarnya anaknya lakukan Bahwa anaknya telah membuli keluarga Ayu Ting Ting secara bambabi buta selama bertahun-tahun Yang kemarin bapaknya bilang bahwa dia kaget ketika orang tua Ayu Ting Ting memperlihatkan alamat dan juga isi rumahnya Nah disini beliau lebih memberikan gambaran tentang isi rumahnya Bahkan kamar Kartika Damai Yanti pun diperlihatkan ke awal ke media Contak dari berita tersebut banyak sekali komentar berdatangan Dan banyak sekali yang mengomentari bahwa ayah dan juga orang tua dari Kartika Damai Yanti sudah flying victim terhadap keluarga Ayu Ting Ting Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake kemarin katanya gak terima rumahnya diekspos Gak terima foto-foto or 2kd diekspos Eh tapi kok sekarang kelihatan bangga banget terliput wartawan ala-ala riupi rumah artis Orang tua sama anak ternyata sama aja Bukannya anaknya ditegur malah flying victim mau menampakkan kesusahan hidupnya Tulis Ayu Ting Ting Fake di akun Instagram pribadinya Mungkin biar banyak yang kasihan dan lupa sama kasus anaknya yang udah bullying fitnah selama 5 tahun Semoga Kartika Damai Yanti segera bisa pulang ke rumah dan untuk kedua orang tua si pembuli semoga hatinya bisa luluh nih Dan bisa menasihati anak percintanya yang sedang bekerja di luar negeri Dan orang tua kade di desa menjenegoro mengurus anaknya dari cupi-cupi cake Tertekan dari mana kayak orang bahagia gitu Di diri Andani 1993 mana ada muka tertekan mereka terlihat menikmati hausnya pas diwawancarai itu Kesempatan orang tuanya minta maaf atas silahan anaknya Aduh bapak udah tua tapi belum mengerti caranya Diruning siha kasihan miskin tapi banyak tingkah mendadak jadi artis orang tua kade Anaknya calon juga jadi artis Dari Tutu Tefri siapa sih dibalik bapaknya pembuli ini ya Dari Wizadias orang tuanya yang gak ada malunya Maksudnya mendagur anaknya yang jadi haters Ini malah bangga diwawancarai wartawan Minuri Rizki dulu tersinggung wajahnya disebarin sekarang malah eksis Oh wala tingkah hewong tua gak jauh beda sama si anak Flying Victim Dari Iyu It's Love lah katanya jantungan Kalau rumahnya kedatangan tamu asing Dan juga disindari Yuyun Ijo Semoga mereka-mereka tidak menyesal karena membela orang yang sebenarnya tidak layak dibela Weka-weka-weka katanya trauma tapi wajahnya semeringah gitu Hiya-hia Dari Titin ngakak kebanget kasus bully malah masuk jadi kasus Masalah kesusahan hidup seharusnya nyadar Sudah tahu hidup selesai kenapa si kade malah nyari masalah Bukannya nyari uang yang benar Hanya sama semua itulah beberapa kritikan yang dikeluarkan oleh para netizen dan juga sahabat dari IOT Ayu Ting Ting yang berasa sedikit kesan Dengan ulah dari keluarga dari Kade-kade Mayanti yang katanya Tidak sedang dengar wawancara Nah ini malah diwawancara eksklusif Semoga dikali Semoga segera terbukti dan Semoga si pembuli bisa mendapatkan Balasan atas apa yang telah Dia perbuat selama ini Kepada keluarga Ayu Ting Ting dan juga Sahabat-sahabat dari Ayu Ting Ting dan seharusnya Sahabat-sahabat semua tahu bukan hanya Ayu Ting Ting Yang melaporkan kasus pembulian Terhadap kepolisian disini juga Ada beberapa artis yang Mengadukan permasalahan yang sama Disini ada Ruben Onsu Yang melaporkan 10 akun Yang hina Betran Petro Kemudian juga ada Usi yang melaporkan Hater karena Menghina anaknya Dan baru-baru ini juga Atta Halilintar Melaporkan seorang Youtuber Karena telah menghina sang istri Dan juga jabang bayinya Yang masih dalam tanduk Hanya Ruben, Usi dan juga Atta Halilintar Di sini juga ada Deddy Korobuzer Beserta Syahrini Yang pernah melaporkan haters ke Kepolisian Jadi untuk sahabat semua Dan untuk keluarga Kartika Damayanti Kasus pembulian di Indonesia Itu tidaklah benar Dan akan diproses sesuai Hukum yang berlaku Oke sahabat semua ini saja Informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Berupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!